Kita kerjakan selama ini adalah bentuk merupakan waktu yang sudah cukup lama. Tentunya berbeda. Kita sangat menangkap apa yang sudah kita berbeda semua. Apa yang berbeda. Baik itu kita yang menjalankan usaha secara pribadi. Tentunya transformasi di sekolah. Mengikuti transformasi di sekolah bidang tersebut. Agar kita, baik teman-teman yang menjalankan. Dan Bapak-Ibu sekalian, tentunya pada kesempatan yang baik ini, kita harus sepuluhi segala nikmat yang sudah kita berolah. Segala nikmat yang sudah kita saat ini, sudah menjalankan. Tentunya Bapak-Ibu sekalian, kompleksitas pada masa-masa yang akan datang, pasti selalu berada Pak Kandes Sari Rejo. Moga Pak Kandes. Semoga apa yang kita lakukan, tasakuran pada sore hari ini, senantiasa menjadikan catatan kebaikan. Bagi kita semua, baik kita semua yang ada di sini, ataupun masyarakat Kabupaten Padi secara keseluruhan. Pak Camaq, silahkan maju juga. Ayo. Nah, dikatakan Pak Camaq di sini. Pak Camaq di sini. Alhamdulillah, pada sore hari ini, kita sudah selesai melaksanakan kegiatan berubah tasakuran dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Padi yang ke-701. Tentunya, pada hari jadi Kabupaten Padi yang ke-701 ini, kita berharap ke depan dengan kebersamaan, kita harus mampu mewujudkan pati maju dan sejahtera. Kenapa ini kita ambil tema di peringatan 701 tahun Kabupaten Padi ini? Karena tentunya kita kepingin lebih baik lagi ke depannya. Karena tentunya yang saat ini sudah kita lakukan, saat ini yang sudah kita kerjakan, teman-teman di pemerintahan di seluruh Kabupaten Padi dan juga teman-teman yang berada saat ini berwira usaha di rumah atau mungkin teman-teman yang mempunyai usaha sendiri sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang tanpa disadari bahwa kebaikan-kebaikan ini tentunya kita sangat berharap itu semua akan menjadi catatan kebaikan bagi kita semua yang telah nanti akan lebih memudah lagi dalam pertanggung jawabat kita di Yawuk Lakhir. Dan tentunya pada peringatan hari jadi yang ke-71 Padi ini, kita sangat berharap ke depan apa yang sudah kita lakukan pelayanan di Kabupaten Padi akan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ke depan apa yang saat ini sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, ini akan semakin lebih baik. Dan teman-teman media juga kami informasikan tanggal 8 besok kita juga akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikasi UHC yang ada di Kabupaten Padi. Mudah-mudahan dengan sertifikasi UHC ini nanti akan lebih mudah masyarakat kita dalam pelayanan kegiatan yang ada di Kabupaten Padi. Karena dengan UHC ini tentunya masyarakat sekarang tidak perlu lagi membawa kartu tanda BBCS, dia cukup dengan menggunakan NIC yang ada di KTP-nya. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa terwujud dengan baik dan nanti tanggal 8 akan diserahkan oleh Wakil Presiden kepada kita. Terima kasih.